Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Matematician Hai We want to check our jargon Mat is my motivation to be better Mat team have a new competition What is the competition? The competition is Mat League Mat League have 3 types of the competition The first is time operation level 1 This level is for 1st grade and 2nd grade The operations are addition and subtraction The second is camp operation of level 2 It's for 3rd grade and 4th grade The operations are multiplication and division The last one is camp operation level 3 It's for 5th grade and 6th grade The operations are multiplication, division, addition, and subtraction Hey, what's the way for to the competition? Let's check this video Hello Matematician Di sini kita punya bagan camp operation level 3 Untuk kelas 5 dan kelas 6 Di sebelah sini kita punya pion Kemudian kita juga punya operasi hitung pengkalian dan pembagian Dari angka 2 sampai 9 Kemudian operasi hitung penjumlahan dan pengurangan Dari angka 1 sampai 9 Kotak yang di atas ini merupakan tempat untuk kalian letakkan pion hasil Di sebelah kanan dan kiri di ujung merupakan tempat untuk meletakkan hasil poin Setelah kalian bisa mementuk 4 pion berjajar Nah, untuk cara bermain ya Yuk kita cek video berikut ini Langkah pertama, juri akan memberikan pertanyaan Untuk menentukan siapa pemain yang akan bermain pertama Pertanyaannya 4 x 5 dikurangi 8 Oke, untuk hasilnya adalah 12 Dan pemain dengan pion berwarna hijau Pertama meletakkan pada angka 12 Yang artinya pemain dengan pion berwarna hijau adalah pemain pertama yang akan bermain Langkah selanjutnya Peserta akan mendengarkan bel yang akan dibunyikan oleh dewan juri Yang artinya permainan akan segera dimulai Pemain dengan pion berwarna hijau adalah pemain pertama Dan menjalankan mulai dari angka pertama dari jawaban 12 12 x 2, 24 Dikurangi 9 Hasilnya adalah 15 Maka pemain dengan pion berwarna hijau Meletakkan pion hasil di angka 15 Setelah itu waktu berfikirnya adalah 30 detik Dan lanjut kepada pemain berikutnya Dengan pion berwarna merah Dari angka 15 Pemain dengan pion berwarna merah Menjalankan pion Dengan 15 Dibagi 3 Ditambah 5 Hasilnya adalah 10 Pemain berwarna hijau Dari angka 10 Menjalankan pion Dibagi 10 Dibagi 1 Dibagi 5 Hasilnya adalah 45 Lalu selanjutnya Giliran pemain dengan pion berwarna merah Dari angka 45 Pemain dengan pion berwarna merah Menjalankan pion 45 Dikurangi 5 Dibagi 2 Hasilnya adalah 20 Dari angka 20 Pemain dengan pion berwarna hijau Menjalankan pion 20 Ditambah 5 Dikali 3 Hasilnya adalah 75 Pemain dengan pion berwarna merah Menjalankan pion Dari angka 75 Dibagi 3 Dikurangi 4 Hasilnya adalah 21 Pastikan teman-teman Tidak meletakkan pion Pada angka yang sama Pemain dengan pion berwarna hijau Dari angka 21 Meletakkan pion ke 21 Kali 2 Ditambah 1 Hasilnya adalah 41 Nah Nah disini teman-teman Bisa kita perhatikan Bahwa Pemain dengan pion berwarna hijau Melakukan kesalahan Karena Hasil yang benar Adalah 43 Akan tetapi Pemain dengan pion berwarna hijau Meletakkan pion pada angka 41 Maka Untuk giliran bermain Adalah Pemain dengan pion berwarna merah Dan tetap pada Angka 21 Pemain dengan pion berwarna merah Meletakkan pion 21 Kali 4 Dikurangi 7 Hasilnya adalah 77 Pemain dengan pion berwarna hijau Meletakkan pion dari angka 77 Ditambah 5 Dibagi 2 Hasilnya adalah 41 Nah teman-teman Disini kita perhatikan Bahwa Pemain dengan pion berwarna hijau Berhasil Membentuk 4 pion berjajar Sehingga Pemain berwarna hijau Mendapatkan 1 poin Dan meletakkan Poin hasil Pada kotak yang tersedia Pemain Dikatakan menang Apabila Berhasil Membentuk 4 pion berjajar Terbanyak Secara horizontal Vertikal Dan diagonal Nah bagaimana Mudah bukan Untuk cara bermainnya Semangat berlatih Teman-teman See you on the next competition Bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Bye-bye Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa